Tapi hati-hati ya Mbak ya, jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri Karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down, kenapa sayang? Iya Aku tadi malam kan, aku udah 2 bulan disini Sampai 2 bulan tanggal 28 besok itu Kemarin itu siang kan aku bikin ID di imigrasi Terus pulang dari rumah majikan itu jam 5 Kalau enggak salah Jam 5 Terus habis itu kan selama aku di majikan sampai gaji-gaji ku itu yang urus kan bukan majikan ku sendiri Masih saudaranya enggak tahu saudara yang mana saya juga enggak tahu Waktu kerja juga itu kan enggak sama-sama yang di kontrak juga Nah, saya kemarin udah nyampe dari rumah majikan jam 5 itu Saudaranya datang, yo minta maaf sama saya Intinya disuruh bus, saya suruh berkemas Terus dengan alasan apa-apa enggak ada Juga bingung juga saya tanya Dia juga enggak bisa terakhirnya kan ada agent saya Agent yang bahasa Indonesia itu Itu yang jemput saya Nah, itu ditanya sama itu saudaranya itu Dia juga enggak tahu Nanti dijelaskan di kantor Katanya gitu Lainnya tadi Saya di kantor sana Juga tanya Soalnya kan saya enggak tahu Diantara mana dengan alasan apa Saya juga enggak tahu kan Nah, itu saya tanya agent Terus, ini saya gimana Terus, ya pulang Indonesia lah Bilang gitu tuh Terus, lah terus Saya, apa itu Gaji saya bulan ini saya belum Terus sama fee-nya Satu bulan kerja itu juga belum Sama uang tiket gimana Saya tanya kan gitu tuh mis Iya, nanti tak bikinin orat-oretan gitu Yaudah, sampai sekarang Akhirnya mungkin agent telepon ke PT Iya kan Lah, PT ini tadi telepon ke saya Terus, bilangnya Tanya, gimana tahun dulu Kok bisa di-determine dengan alasan apa Saya juga kurang tahu Agent tak tanya juga belum ngasih tahu saya Saya bilangnya kan gitu Nah, terus itu tadi Orang pihak PT kok bilangnya gini Udah, apa itu Gajimu sama fee-nya itu Terus sama uang tiket Terus nanti Tak kasih Apa itu Tak suruh agentmu transfer ke saya Terus, kamu tak belikan tiket aja Lainnya Terus, aku gak mau Kalau masalah hutang saya di PT Saya lunas sih Kalau di Indonesia Kalau ini Aku disini Aku juga mau tanda tangan Juga mau Nerima sekarang Aku bilang gitu Kalau saya gak mau Kalau saya gak nerima sekarang Aku juga gak mau tanda tangan Aku bilangnya gitu Orang PT tadi marah-marah Apakah itu tindakanku salah atau gimana Tindakan salah atau enggak Tergantung siapa yang menentukan Dan menurut saya Malah atau benar Saya juga tidak berani menghakimi Menurut pendapat saya Saat kamu di-interminit Adalah uang itu diserahkan ke kamu dulu Dan perkara kamu Mau memberikan sama PT atau enggak Itu adalah hak kamu Kamu yang menentukan Jadi kalau kamu tidak menerima hakmu Ya kamu laporkan aja Pada KJRI sayang Oh iya Jadi kalau salah dan benar Itu misalnya gak bisa mengatakan Iya Soalnya kenapa itu Tadi malam itu Saya tanya Terus Saudara Nipus Tanya ke ejen Bilangin aja aja Diselesaikan di kantor Bilangin gitu Setelah kan majikan kan jarang di rumah Gitu loh Orang itu Katanya sih orang kaya Tapi yuk Itu gak pernah di rumah Terus jarang itu Apa-apa itu Kalau tak tanya itu Gak pernah mau jawab juga Gitu loh mis Ya karena tidak harus menjawab pertanyaan kamu Orang Hongkong kan tidak suka Iya Karena kamu tidak lihat Orang tuanya sendiri aja Gak boleh nanya anaknya mau kemana Beda sama dia Kamu di Hongkong berapa lama sih sayang? Masih 2 bulan Mis saya di Hongkong Masih 2 bulan Yaudah kamu bilang aja Kalau uangnya bukan kamu yang menerima Ya kamu lakukan pada KJR Selesai Oh iya Iya mis Iya mis Makasih ya mis ya Maaf mengganggu katunya Tidak apa sayang Terima kasih Bagaimana saya harus menjelaskannya Karena yang saya tahu Anak saya itu Dijin termini Dalam jangka waktu 10 hari ya Sama majikannya Karena majikannya meninggal dunia Itu pun Karena kalau meninggal dunia Tidak perlu pulang Indonesia Dan Dia tetap ya Walaupun dia kerja 10 hari Majikannya meninggal Dia tetap dapat uang gaji Notis 1 bulan Plus Plus 10 hari Plus tiket pulang Indonesia Jadi kita selesaikan Setelah itu Dia cari pemajikan lagi Kita kabarin PT Jadi Sudah dapat majikan baru Kita kabarin PT PT approve Dan dia tidak perlu menambah potongan lagi Dia tidak perlu menambah potongan lagi Atau Nambah lagi Nambah lagi Cuma kita infokan pada banknya Bahwa Mbak ini sudah tidak bekerja lagi Dengan majikan yang ini Karena sudah meninggal dunia Dia sekarang lagi Apply di majikan baru Dengan alamat ini Jika visanya sudah turun Maka saya akan memberitahu Saya akan menginfokan pada bank Bahwa Mbak ini Sekarang Sudah bekerja lagi Dengan majikan yang baru Dengan alamat yang baru Jadi Saya Tidak ngerti Bagaimana cara berpikirnya Orang lain Yang saya ngerti adalah Ini anak Sudah tercatat Punya potongan seperti ini Ya Dia bayarnya sekarang Karena di interminit Otomatis kan Kalau 2 bulan Otomatis kan Dia masih dalam punya 3 bulan Berarti kan potongannya Dia hanya bisa bayar 3 bulan Dan dia juga Bukan atas keinginan dia Untuk di interminit Kecuali nge-brick ya Mungkin kalau nge-brick Ada konsekuensinya sendiri Tapi kalau ini Di interminit kan Nggak ada keinginan Dari Mbaknya Untuk berhenti kerja dong Benar nggak sih? Tapi ya sekali lagi Itu tergantung dari Konsistennya Perusahaan tersebut Karena Satu-satu perusahaan Satu-satu PT itu Tidak sama Dan saya tidak ingin Ikut campur Terlalu jauh Dengan keadaan yang ada Semoga bisa Lebih bermanfaat Dan kurang lebihnya Saya minta maaf Buat teman-teman Karena hari ini Kita berapa lama ya Sudah live-nya ini Tadi jam 2 Saya live Jam 2 Indonesia Berarti jam 3 Saya sudah 1 jam setengah Ini mengoceh-ngoceh Bersama kalian Hop-hop malah curhat Tep-tep ini sambil podong Terus Tep-tep Yang belum like Like dulu Ini like Kok jepat-jepat Kodohin di KBG Jadi kita nunggu Like-like-nya teman-teman Kok yang menjepat-jepat Tidak ada Pada kemana 200 200 berapa 270 270 269 Yang Yang nge-like Jepat-jepat Ini di KBG Kodoh kemana Semua Jadi Teman-teman Saya ucapkan Banyak-banyak Terima kasih Baru 1 jam kok Baru 1 jam Yoran Aku mau jam Lebih Jadi Saya itu Akan Apa ya Sampai